Saudara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat M. Rifai Darus melihat desakan forum pendiri Partai Demokrat dan Kader Muda Demokrat untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa tidak akan terjadi, karena alasan tidak mendasar dan inkonstitusional. Ditemui di sorong dalam rangka memantau soliditas Kader DPP Demokrat Papua Barat, menyusul munculnya desakan Kongres Luar Biasa, Wakil Sekjen DPP Demokrat M. Rifai Darus meyakini tidak ada pengaruh perpecahan antara Kader, karena di seluruh daerah telah menyatakan sikap mendukung AHY. Desakan Kongres Luar Biasa yang digaungkan Kader yang sudah dilengsirkan untuk menggoyang partai bagi M. Rifai Darus hanya desakan semu karena inkonstitusional. Bahkan lebih membuat nama partai melejit dengan hadirnya pemimpin muda AHY yang diakui akan menjadi calon kuat di Pilpres 2024. Lembaga Survei yang ada di Republik ini, tren positif dialami oleh Partai Demokrat, karena berbagai macam alasan yang bisa dikemukakan. Tetapi Partai Demokrat adalah partai yang sangat siap untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda di tahun 2024. Sekarang saya lihat bahwa dinamika yang terjadi saat ini ada upaya untuk mengganggu solidan daripada Partai Demokrat adalah sebuah kombat yang cukup besar yang mencoba untuk menerjang sang nakoda yang sedang membawa kapal ini untuk berlayak. Dan nakoda yang kuat itu tidak lahir dari lautan yang teduh. Jadi semakin banyak gejolak yang terjadi, nah karena ini semakin siap dan inilah suatu kebanggaan menempatkan AHY dalam posisi menghadapi dilema atau menghadapi permasalahan yang besar sehingga betul-betul menjadi pemimpin yang siap secara internal di Partai Demokrat maupun menghadapi masalah yang lebih besar. Yang kedua, bahwa bersahabat dengan AHY adalah kita bersahabat dengan masa depan. Karena proses kepemimpinan nasional ini akan berganti dan tahun 2024 saya yakin pasti diisi oleh kelompok-kelompok muda. Dan salah satunya adalah AHY. Kepada kader di daerah diminta tidak terpengaruh disakan KLB. Mengingat rekomendasinya harus dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan, Jawa M Channel.